1. Kalajengking jantan, sedikit lebih besar dari betina dan memiliki panjang sekitar 3 inci. 2. Seperti semua kalajengking, kalajengking yang baru lahir relatif lebih berbisa dan mematikan daripada yang sudah dewasa. Alasannya adalah, bahwa bayi kalajengking tidak dapat mengendalikan jumlah racun yang mereka suntikkan. 3. Makhluk ini aktif di malam hari dan seperti semua spesies kalajengking lainnya, dapat dilihat dalam sinar UV. Kalajengking memiliki kecenderungan aneh bersinar hijau, ketika ditunjukkan di bawah cahaya. Itulah mengapa orang yang tinggal di daerah yang penuh dengan kalajengking harus memiliki perangkat ini, yang selalu siap di tangan setiap saat, memiliki lampu UV light yang kuat dipasang di rumah dan menggunakan lampu senter ini. Dapat membantu mendeteksi hewan ini di malam hari, perangkat harus digunakan untuk memeriksa sudut gelap dan permukaan tersembunyi, sebagai tindakan pencegahan. 4. Kalajengking Arizona adalah salah satu dari banyak jenis kalajengking yang berbisa. Arizona Bark Scorpion ini memakan jangkrik dan kecoa. 5. Kalajengking ini tidak membuat lubang, dan malah bersembunyi di dalam lubang yang sudah ada atau lubang kecil, yang mungkin ini dapat menjelaskan, seperti mengapa invertebrata ini menemukan tempat berlindung manusia dan hewan lain. 6. Kalajengking ini bersembunyi dan melindungi diri dari matahari dan panas, sehingga berburu hanya setelah senja dan pada malam hari. Anda biasanya akan menemukan kalajengking ini bersembunyi di bawah bebatuan, di dalam semak-semak lebat dan kulit pohon. 7. Mereka tertarik pada kelembapan dan lebih memilih untuk tinggal di tempat lembab. Ini adalah alasan mengapa kalajengking ini sering ditemui di daerah dengan vegetasi dan kelembaban, seperti kebun, dekat rumah kolam, lemari dapur dan wastafel, kamar mandi, toilet. 8. Ciri khas yang ditampilkan oleh kalajengking ini adalah bahwa mereka dapat menempel pada permukaan bawah objek, misalnya, di bawah batu di taman, ini adalah satu-satunya kalajengking di dunia, yang dapat memanjat dinding dan bersembunyi di langit-langit, di balik tirai dan permukaan vertikal lainnya. 9. Nyeri ekstrim pada area yang disengat dan area di sekitarnya, sindrom keracunan saraf instan, tidak bisa bernafas, kejang tubuh dan ketidakseimbangan saraf melalui kejang yang cepat pada mata dan ototot tubuh ketidakmampuan untuk menggunakan bagian tubuh dan meningkatkan mati rasa yang menyebar di seluruh area yang disengat, merasa lonjakan listrik di tubuh. Kejang tubuh yang hebat tampaknya sangat mirip dengan gejala ayan. Terima kasih telah menonton!